Terima kasih telah menonton Selamat menonton Demikian tayangan video metode e-learning Baik, rekan-rekan yang akan gabung di Zoom Meeting ini Mari kita bersama-sama saksikan tayangan video profile KHDTK Tabo-Tabo di Makassar Selamat menyaksikan Baik, Bapak dan Ibu Demikian tayangan KHDTK Tabo-Tabo di Makassar Sangat menginspirasi sekali ya, Bapak dan Ibu Baik, selamat bergabung Bapak Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan Terima kasih, Bapak, selamat bergabung Selamat pagi, teman-teman semuanya Salam sehat, Bapak Semoga sehat-sehat selalu ya, Pak Baik, sebelum kita mulai Marilah kita bersama-sama saksikan tayangan video Perhutanan Sosial Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat, Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia Bapak Sudin SE Yang terhormat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSC Yang kami hormati Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bapak Dr. Insinyur Bambang Supriyanta MSC Yang kami hormati Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Bapak Insinyur Helmi Basalama MN Yang kami hormati Direktur Utama PT Penghutani Saya mewakili Yang kami hormati Kepala Dinas Pendungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Provinsi Jambi Provinsi Banten Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Gorontalo Provinsi Bali Dan Provinsi Jawa Tengah Yang kami hormati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Timur Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Maluku Provinsi Maluku Utara Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Yang kami hormati Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Keletanan Kupang Makassar dan Samarinda Yang kami hormati Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera Wilayah Kalimantan Wilayah Sulawesi Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara Serta wilayah Maluku Papua Yang kami hormati Pejabat Tinggi Pratama Administrator Tutor dan Pengawas Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang kami hormati Penanggungco Program Tutor Dan Peserta Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial Pasca Ijin Jarak Jauh Secara Elektronik Atau e-learning Gelombang 6 Tahun 2020 Yang bekerjasama Antara Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Pelingkungan Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji dan syukur Kehariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena pada pagi hari Yang berbahagia ini Kita dapat melaksanakan Pelatihan Dalam keadaan Sehat Walafiat Mengawali rangkaian acara Pada pagi hari ini Yaitu Pembacaan Doa Yang akan dipimpin Oleh Bapak Rian Sumalan Dilanjutkan Dengan menyanyikan Lagu Indonesia Rail Hadirin Dimohon berdiri Marilah Sejenak Kita bersama-sama Menundukan kepala Bermunajat Kepada Tuhan Agar kegiatan kita Hari ini Diberkahi Dan bisa berjalan Dengan Acara selanjutnya Yaitu Laporan Panitia Pelaksana Pelatihan Yang akan disampaikan Oleh Kepala Balai Diklat Untungan Hidup Dan Kehutanan Kupang Kepada Bapak Ahmad Sobai SHMA Baik Baik Terima kasih Ibu Desti Yang telah Yang telah menyampaikan Pelaporan Hadirin Yang terhormat Selanjutnya Marilah kita Saksikan Tayangan Video Sambutan Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia Bapak Sedim S Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang terhormat Para pengajar Fasilitator Dan narasumber Peserta Pelatung Pendampingan Perhutanan Sosial Pasca Ijin Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Demikian Beberapa hal yang dapat Saya sampaikan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa Memberikan Segala usaha Yang telah Kita lakukan Pesan Saya jaga Kesehatan Jaga keluarga Kita Ingatkan Kepada Masyarakat Untuk Tetap Mengikuti Aturan Yang Disarankan Oleh pemerintah Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selanjutnya Yaitu Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Doktor Insinyur Siti Nurbaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPR RI Anggota Komisi 4 Dan Kawan-kawan Para pendamping Hutan Sosial Dan Para petani Dari kelompok Perhutanan Sosial Yang saya cintai Dengan mengucap Puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Hari ini Kita bisa bersama-sama Melakukan Pembukaan Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial Setelah Terbitnya Izin Hutan Hutan Sosial Bagi Kelompok Tani Bagi Ibu Dan Bapak Sekalian Penting Ini Dilakukan Dalam Suasana Pandemi COVID Yang Kita Akan Lakukan Bersama-sama Yaitu Pelatihan Dengan Sistem Jarak Jauh Tentu Ini Untuk Menjaga Mencegah Penyebaran Pandemi COVID Sebagaimana Diarahkan Oleh Bapak Presiden Kita Tahu Bersama Bahwa Hutan Sosial Perhutanan Sosial Adalah Program Prioritas Nasional Yang Ditekankan Oleh Bapak Presiden Dan Apa Yang Kita Bisa Lihat Bahwa Ada Hasil-hasil Dari Kelompok Perhutanan Sosial Atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Yang Sangat Bermanfaat Seperti Hasil-hasil Dalam Bentuk Empon-empon Kemudian Madu Lalu Minyak Kayu Putih Jahe Dan Lain-lain Dalam Bentuk Produk-produk Yang Bermanfaat Bagi Kekuatan Imunitas Tubuh Manusia Dan Dengan Bangga Kita Mengumpulkan Itu Dan Kita Berikan Kepada Para Medis Yang Sedang Bekerja Keras Untuk Menangani COVID Ibu Dan Bapak Yang Saya Hormati Pemerintah Seperti kita Fahami Sudah Menyelesaikan Akses Legal Yaitu Surat Keputusan Untuk Perhutanan Sosial Bagi Kelompok-kelompok Tani Kelompok-kelompok Usaha Perhutanan Sosial Dan Sebagaimana Pesan Bapak Presiden Bahwa Yang Paling Penting Setelah Akses Legal Maka Diperlukan Juga Peningkatan Pengetahuan Kemampuan Teknis Management Di Dalam Mengelola Hutan Sosial Oleh Karena Itu Hari Ini Kita Mengawali Pelatihan Ini Pelatihan Pelatihan Management Dan Berbagai Pemahaman Kita Tentang Perhutanan Sosial Tentang Praktek Tentang Produksinya Dan Sebagainya Dalam Bentuk Pelatihan Jarak Jauh Atau Disebut E-learning Di Dalam Targetnya Kementerian Ditetapkan Bahwa Pelatihan Ini Akan Mencakup Kira-kira 3.000 Orang Yang Terdiri Dari Pendamping Perhutanan Sosial Maupun Para Petani Anggota Kelompok Perhutanan Sosial Atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Saya Berterima Kasih Kepada Pak Dirjen PSKL Dan Kepala BP2 SDM Yang Sudah Bekerja Keras Untuk Memformulasikan Merumuskan Cara Kerja Ini Dan Tentu Tidak Lain Tujuannya Adalah Untuk Semakin Membuat Perhutanan Sosial Kita Makin Baik Dan Para Pendukungnya Juga Mempunyai Kapasitas Yang Semakin Baik Terima Kasih Sekali Lagi Perangkatan Ini Akan Dilakukan Oleh Berbagai Balai Pendidikan Dan Pelatihan LHK Yang Kira-kira 5 Sampai 7 Dan Akan Meliputi 100 Angkatan Dengan Jumlah 30 Orang Peserta Perangkatan Semoga Pelatihan Ini Bermanfaat Selamat Berlatih Selamat Bekerja Dan Di dalam Konsep Pelatihannya Jangan Lupa Nanti Setelah Mendapatkan Materi Lakukan Eksersis Pelatihan Analisis Perencanaan Perencanaan Menurut Kondisi Yang Ada Lalu Dibahas Kembali Diformulasikan Disitulah Kemampuan Teknis Management Akan Kelihatan Dan Saya Berharap Kita Akan Semakin Mampu Terima Kasih Juga Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi MPa DPRRI Yang Sudah Memberikan Motivasi Dan Memberikan Dukungan Pada Langkah Langkah Ini Bagi Kepentingan Masyarakat Selamat Menjalankan Pelatihan Jarak Jauh E-learning Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin Yang Berbahagia Selanjutnya Yaitu Arahan Direktur Jental Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Limpunan Sekaligus Berkenan Membuka Secara Resmi Kepada Bapak Doktor Insinyur Bambang Supriyanto MSC Baik Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita Semua Yang saya Hormati Kepala Badan Diklat DP2 SDM Beserta Jajarannya Eslon 2 Dan juga Kepala Balai Diklat Latihan Kehutanan Se-Indonesia Kemudian Kepala Dinas Kehutanan Dan Limungan Hidup Juga Se-Indonesia Dan Balai Rekan-rekan Saya Balai PSKL Ada Lima Sumatra Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Dan Jawa Bali Dan Nusa Tenggara Dan Yang tentunya Para Petani Pendamping Perhutanan Sosial Yang saya Cintai Dan Saya Banggakan Tadi Ibu Menteri Menyampaikan Di dalam Arahannya Bahwa Program Perhutanan Sosial Itu Perlu Ada Pendampingan Dan Dilaksanakan Di tingkat Tapak Agar Tujuannya Tercapai Yaitu Hutannya Lestari Kemudian Masyarakatnya Sejahtera Nah Oleh karena Itu Di dalam Prosesnya Itu Memerlukan Pendampingan Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Bahwa Saat Ini Sudah 4,2 Juta Hektar Yang Telah Didistribusikan Kepada Masyarakat Ada Atau Berlokasi Di Sekitar 6.700 Lokasi Indonesia Dan Yang Paling Penting Yang Terlibat Itu Ada Sekitar 887 Ribu Kaka Kalau Perkapitanya Itu Adalah Kalau Satu Kaka Itu Adalah Empat Orang Maka Ada Sekitar 3,5 Juta Orang Petani Yang Terlibat Di Program Peruntung Sosial Nah Untuk Memastikan Bahwa Akses Distribusi Itu Memberikan Manfaat Yang Baik Yang Saya Sebutkan Tiga Aspek Tadi Maka Perlu Ada Pendampingan Pendampingan Di Tingkat Tapaknya Harusnya Idealnya Yang 6.700 Tadi Pendampingnya Juga 6.700 Satu Lokasi Satu Pendamping Tapi Karena Ada Keterbatasan Dari Pemerintah Pada Saat Ini Baru Ada 1.250 Pendamping Yang Sudah Membantu Program Peruntahan Sosial Di tingkat Tapak Jadi Sekali Lagi Hari Ini Target Dari Bumentri Sudah Kita Penuhi 3.000 Akan Atau Telah Di Training Dan Sedang Di Training Sehingga Pada Tanggal 19 Itu Sudah Terpenuhi Harapannya Sekali Lagi Bapak Dan Ibu Yang Di Training Itu Bisa Menjadi Duta Karena Di Dalam Pelombok Tani Hutan Bapak Dan Ibu Tentunya Yang Lain Tidak Ikut Training Oleh Karena Itu Ilmu Itu Harus Disebarkan Ilmu Itu Harus Di Implementasikan Di Tingkat Tapaknya Oleh Karena Itu Saya Berharap Sekali Bahwa Bapak Dan Ibu Para Petani Yang Mengikuti Training Ini Berkenan Amar Ma'ruf Nahimunkar Berkenan Untuk Menyampaikan Hal Yang Baik Ini Kepada Para Petani Atau Pendantin Lainnya Itu Kemudian Yang Kedua Saya Ingin Menyampaikan Kepada Bapak Dan Ibu Sebagai Pengantar Untuk Pelatihan E-learning Pembelajaran Jarak Jauh Ini Yang Pertama Kita Sama-sama Sekarang Ini Prihatin Mengarungi Masa-masa Sulit Kita Ini Akibat COVID-19 Kalau Di beberapa Daerah Sudah Diterapkan Yang Namanya New Normal New Normal Itu artinya Apa? Karena Virus COVID-19 Vaksin Virus COVID-19 Itu Belum Ditemukan Artinya Bahwa COVID-19 Itu Masih Bisa Menyebar Bisa Menyebar Oleh Karena Itu Walaupun Sudah PSBB Kemudian Ada Social Distancing Ada Physical Distancing Hasilnya Sangat Baik Misalkan Seperti Reproduktif RO Dan RT-nya Itu Kurang dari Satu Artinya Bahwa Jika Seseorang Terkena Terpapar COVID-19 Itu Peluang Untuk Menularkannya Itu Kurang dari Satu orang Yang akan Tertular Itu Artinya Kita Sudah Bisa Hidup New Normal Tapi Sekali Lagi Bahwa COVID-nya Itu Masih Ada Karena Vaksinnya Belum Ditemukan Oleh Karena Itu Ketika Kita New Normal Tadi Tetap Di Dalam Beraktifitas Mengikuti Rotak COVID-19 Pakai Masker Kemudian Jaga Jarak Hindari Kerumunan Tetapi Tetap Produktif Mengapa Itu Diperlukan Bapak Dan Ibu Coba Kita Lihat Gambaran Makro Dunia Bahwa Hari Kemarin Yang Terpapar COVID-19 Di Dunia Itu Ada 218 Negara Dan 7,9 Juta Sudah Terinfeksi Dan Indonesia Sendiri Itu Ada 39.000 Lebih Sedikit Artinya Apa Bahwa Penderitaan Ini Tidak Hanya Oleh Kita Sendiri Tetapi Orang Rain Tetapi Konsekuensinya Konsekuensinya Ketika Ada Pandemi Pandemi Itu Penyakit Yang Mengglobal Mengglobal Maka Seluruh Anggaran Anggaran Internasional Anggaran ABBN Anggaran APBD Anggaran Kita Sendiri Kalau Punya Pendapatan Maka Kebanyakan Dananya Itu Dipakai Untuk Public Health Untuk Kesehatan Dulu Beli Masker Kemudian Beli Sabun Untuk Cucu tangan Dan Sebagainya Nah Dan Juga Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Yaitu Makan Dan Minum Sedangkan Kebutuhan Yang Lain Membeli Baju Berwisata Berkunjung Ke tempat Lain Itu Tidak Dalam Prioritas Penganggaran Kita Oleh Karena Itu Di Dalam Pelatihan E-learning Ini Bapak Dan Ibu Selain Mendapatkan Ilmu Pemerintah Juga Memberikan Perhatian Ada Uang Sakunya Dan Uang Ganti Pulsanya Mudah-mudahan Uang Saku Dan Uang Usaha Itu Dimanfaatkan Untuk Menopang Juga Untuk Hal-hal Yang Produktif Karena Kita Mendapatkan Dampak Daripada COVID-19 Tetapi Saya menghimbau Sekali lagi Karena 218 Negara Itu Terdampak COVID-19 Dan Kita Banyakan Tinggal Di rumah Karena Kemarin Ada PSBB Maka Kebutuhan Pangannya Itu Pasti Tetap Karena Kita Manusia Butuh Makan Nah Sementara Aktivitas Di Luar Itu Berkurang Jauh Nah Saya Menghimbau Ketika Kehidupan Kita New Normal Silahkan Bapak Dan Ibu Produktif Dengan Pola Agroforestry Antara Tanaman Hutan Itu Bisa Ditanami Dengan Tanaman Pangan Ada Padi Jagung Ikan Dan Sebagainya Sehingga Ada Ketahanan Pangan Di Wilayah Bapak Dan Ibu Bahkan Untuk Regionalnya Kabupaten Provinsi Maupun Untuk Negara Sehingga Kita Nggak usah Export Import Nggak usah Mengimport Kita Sekarang Orang lain Juga Nggak mau Mengexport Karena Untuk Memenuhi Kebutuhannya Sendiri Itu Dengan Demikian Maka Petani Hutan Akan Memberikan Manfaat Tidak Hanya Untuk Dirinya Sendiri Tetapi Juga Untuk Lingkungannya Dan Juga Untuk Bangsa Dan Negaranya Itu Yang Kedua Yang Yang Ketiga Sekarang Yang Terakhir Yang Ketiga Maksud Pelatihan E-learning Ini Adalah Untuk Meningkatkan Kapasitas Dan Waktunya Kan Hanya Empat Hari Yang Pertama Hari Pertama Ini Adalah Pengantar Hari Kedua Dan Ketiga Nanti Bapak Dan Ibu Akan Diberikan Exercise Atau PR-PR Yang Harus Dikerjakan Tapi Tidak Hanya Sekedar PR Tetapi Betul-betul Nanti Diimplementasikan Sehingga Tata Kelola Perhutanan Sosial Di Tingkat Tapaknya Itu Betul-betul Bermanfaat Bermanfaatnya Ada tiga Ekologinya Tutupan Lahannya Harus Naik Kemudian Sosialnya Konfliknya Harus Menurun Kemudian Ekonominya Itu Pendapatnya Naik Sehingga Bisa Mengentaskan Dari Garis Kemiskinan Jadi Orang Perhutanan Sosial 3,5 Juta Orang Tadi Semuanya Harus Sejahtera Itu Maksudan Tujuannya Nah Oleh karena Itu Bapak Dan Ibu Terapkan Hasil E-learning Ini Di tingkat Tapak Dan Sebarkan Sebarkan Nah Apa saja Yang Tadi Pak Kepala Balai Sudah Menyampaikan Yang pertama Adalah Prakondisi Apa sih Yang menjadi Kebutuhan Kebutuhan Petani Kebutuhan Petani Itu Selain Lahan Lahan Itu Kan Harus Produktif Produktif Seperti Apa Itu Sesuai Dengan Pasar Itu Kurang Lebih Nanti Akan Dihantarkan Selain Tadi Yang COVID-19 Yang Sudah Saya Sampaikan Satu Persatu Kemudian Di Model Berikutnya Adalah Role Model Jadi Apa sih Yang menjadi Prasarat Ketika Perutaran Sosial Itu Dikatakan Sudah Maju Atau Sudah Memberikan Manfaat Untuk Tiga Tujuan Tadi Nanti Akan Dibahas Di Sana Jadi Dalam MP Yang Ada 6 Modul Yang Core Utama Perutaran Sosial Itu Role Model Kemudian Pendampingan Awal Pendampingan Awal Sekali lagi Saya himpoh Kalau disini Ada pendamping Tolong Ngobrol Sama Dampingannya Dengan Kelompok Masyarakat Kalau Kalau bisa Kelompok Masyarakat KTH Itu Bisa Mempunyai Legal Aspek Apakah Kooperasi Bumdas Dala Sebagainya Tapi Paling Tidak Dia Pendampingan Awal Ini Menghasilkan Selain Lembaga Yang Mempunyai Legal Aspek Tetapi Dia Berfungsi Untuk 4 Hal Yang Pertama Bahwa KTH Tadi Bisa Memenyunun Kolaboratif Management Plan Jadi RKU Itu Harus Partisipatif Ada Proses Dari Top Down Dan Bottom Up Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Hak Dan Kewajiban Karena SK Perhutanan Sosial Itu SK Yang Diberikan Kepada Kelompok Dan Untuk Mengelola Langskap Hutan Oleh Karena Itu Ada Hak Dan Kewajiban Sebagai Kelompok Misalnya Tentoh Kawasan Hutan Itu Harus Dijagain Dari Kebagaran Hutan Dari Illegal Logging Itu Tugas Kelompok Kemudian Individu Setelah RKU Disepakati Dengan Klaster Komoditas Yang Sudah Disepakati Maka Setiap Individu Itu Menanam Yang Menjadi Hal Kewajiban Jadi Hak Dan Kewajibannya Harus Didefinisikan Di Dalam Kelompok Tani Tersebut Kemudian Yang Ketiga Itu Adalah Penyelesai Konflik Jadi Kalau Konflik Sedikit-sedikit Antara Anggota Itu Diselesaikan Di Dalam Kelompok Tani Hutan Bukan Langsung-langsung Lapor Ke Jakarta Lapor Ke Presiden Itulah Gunanya Yang Namanya Kelompok Tani Hutan Ada Ketuanya Ada Sekretarisnya Ada Bendaranya Dan Dengan Didampingi Oleh Pendamping Harapannya Itu Bisa Menyelesaikan Persoalan-persoalan Di tingkat Tapaknya Dan Yang Terakhir Bisa Mengelola Dana Publik Kalau Ada Dana Insentif Seperti Bank Pesona Alkat Ekonomi Produktif Itu kan dipakai sama-sama Dananya Itu bisa Bergulir Atau Apa namanya Bisa Disampaikan Kalau anggota ini Sudah selesai Sudah berhasil Dana itu bisa digulirkan Ketempat yang lain Atau Kalau Kalau itu Mendapatkan Kur Atau Blue Maka Untuk Pengembaliannya Itu bisa Dikoordinar oleh Kooperasi Atau Bundas Itu Yang Kedua Jadi Pendampingan Awal Kemudian Yang Ketiga Itu Adalah Untuk Mengelola Dan Memanfaatkan Kawasan Hutan Tersebut Melalui RKU Tadi Rencana Kerja Usaha Ada Dua Hal Di Dalam RKU Yang Pertama Adalah Mengenai Kesepakatan Ruang Ruang-ruang Yang Harus Dilindungi Contohnya Sumber Mata Air Kiri Kanan Sungai Itu Harus Dilindungi Menjadi Areal Perlindungan Ada Semacam Kesepakatan Ruang Di Antara Anggotanya Mana Ruang Yang Dilindungi Dan Mana Ruang Yang Bisa Dimanfaatkan Dengan Pola Agroforestry Silvopisteris Dan Silvopastural Kemudian Yang Paling Penting Plaster Komoditasnya Itu Kalau Bisa Jangan Banyak-banyak Kalau Supaya Punya Nilai Ekonomi Gak ada Gunanya Kalau Komoditasnya Banyak Sehingga Gak bisa Ketika Kebutuhan Dasarnya Sudah Dipenuhi Kan Itu Harus Dijual Di Luar Kalau Dia Proporsinya Masih Sedikit Jumlahnya Sedikit Maka Orang Susah Juga Kalau Akan Datang Untuk Mengambil Barang Tersebut Atau Bahan Mentah Tadi Itu Bisa Ditingkatkan Nilai Tambahnya Melalui Pengolahan Pengolahan Setengah Jadi Atau Jadi Itu Di dalam Konteks Memanfaatkan Dan Juga Mengelola Kawasan Utannya Kemudian Kalau RKU Tersebut Sudah Dibuat Kesepakatan Ruangnya Sudah Dibuat Plaster Komoditasnya Sudah Dibuat Dan Ditujui Oleh pihak Yang Perbenang Maka Di Modul Yang Keempat Itu Adalah Bagaimana Sebuah Cita-cita Kita ingin Menerahkan Butuh Modal Tadi Kalau Di tayangan Video Dikatakan Dengan SK Dengan RKU Itu CSR Boleh Masuk Purur Juga Boleh Masuk Jadi Silahkan Berkomunikasi Dengan Para pihak Supaya Modal Itu Bisa Didapatkan Kemudian Yang Kelima Itu Adalah Mengenai Yang kita Sebut Pengelolaan Pengelolaan Pengetahuan Jadi Ketika Hal-hal Yang Baik Pendekatan Hulu Dari Atas Sampai Hilir Sampai Pasar Tadi Sudah Dilakukan Maka Hal-hal Yang Bagus Itu Kan Harus Dikelola Ditularkan Dari Anggota Satu Ditularkan Ke Anggota Yang Lain Dari Satu Kelompok Ditularkan Ke Kelompok Yang Lain Itu Adalah Bagaimana Kita Mengelola Pengetahuan Kita Dan Yang Evaluasi Ketika Pendamping Mendampingi Kelompoknya Tolong Hasil Kerja Dari Teman-teman Perhutanan Sosial Di Tingkat Tapak Itu Tolong Secara Spasial Dan Spasialnya Dimasukkan Di Sinaf PS Sinaf Perhutanan Sosial Itu Jadi Harapannya Bapak Dan Ibu Kalau Kita Lihat Evaluasi Kita Dari 6.700 Kelompok Tadi Ternyata Kups Kita Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Kita Kalau Boleh Itu 58% Itu Masih Di Tahap Awal Jadi Pemula Baru SK Baru Mengidentifikasi Membentuk Kelompok Tani Hutan Yang Legal Kemudian Dia Baru Membentuk Unit Usaha Itu Masih Awal Ketika Dia Sudah Punya RKU Kemudian Sudah Mau Dilaksanakan Itu Dia Namanya Kups Kalau Tadi Awal Ini Adalah Kups Yang Implementasi Yang Sudah Melaksanakan Kemudian Ketika Dia Sudah Berproduksi Dan Punya Pasar Dia Makanya Kups Lanjut Kemudian Yang Terakhir Ketika Dia Sudah Tidak Perlu Pendampingan Dan Dia Bisa Berdiri Sendiri Kelompok Tersebut Untuk Melaksanakan Empat Hal Yang Saya Sebutkan Tadi Maka Dia Menjadi Kelompok Mandiri Jadi Ada Namanya Kalau Awal Itu Adalah Blue Kemudian Kalau Implementasi Itu Adalah Silver Kemudian Kalau Itu Sudah Punya Pasar Itu Adalah Gold Dan Kemudian Kalau Dia Mandiri Itu Adalah Platinum Jadi Harapannya Bapak Dan Ibu Kalau Sekarang Bapak Dan Ibu Posisinya Di Blue Atau Di Silver Setelah Pelatihan Ini Tiga Bulan Kedepan Harapannya Bisa Naik Kelas Tadinya Adalah Blue Menjadi Silver Kalau Tadinya Silver Menjadi Gold Kalau Tadinya Gold Menjadi Platinum Itu Harapannya Sekali lagi Untuk Meningkatkan Kapasitas Yang Terimplementasikan Saya Pikir Itu Saja Yang Ingin Saya Sampaikan Kepada Bapak Dan Ibu Dengan Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Pelatihan E-learning Pendampingan Perhutanan Sosial Pasca Ijin Gelombang Ke Enam Yang Diselenggarakan Oleh Balai Diklat Latihan Kehutanan Makassar Samarinda Dan Kupang Pada Tanggal 16 Juni 2020 Saya Nyatakan Dibuka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Arahannya Direktur Jendral Perhutanan Sosial Dan Kemudian Untungan Yang Tolong Menyampaikan Arahan Serta Membuka Pelatihan Sekarus Bapak Ibu Hadirin Yang Kamu Hormati Telah Kita Dengarkan Bersama Arahan Direktur Jendral Perhutanan Sosial Dan Kemudian Untungan Dengan Demikian Resmi Sudah Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial Pasca Izin Jarak Jauh Secara E-learning Gelombang 6 Tahun 2020 Untuk Dimulai Namun Sebelumnya Marilah Kita Foto Bersama Dengan Mengangkat Tangan Lima Jari Mohon Ditahan Selama Delapan Sesi Baik Sesi Pertama Sesi Kedua Sesi Ketiga Sesi Keempat Sesi Ketiga Sesi Ketiga Sesi Ketujuh Terima kasih.